Hai istiqomah ini yang berat istiqomah itu yang berat karena kami nanti akan menjadi wali kalian di dunia maupun di akhirat yang ngurusin kalian di dunia dan di akhirat kami dan di akhirat nanti kalian akan mendapatkan semua yang kalian dambakan dan kalian inginkan sebagai bentuk hidangan dari Allah jadi ayol ikhwah yang tidak kalah pentingnya adalah istiqomah menjaga iman supaya kita bisa menjaga iman kita kita mesti tahu apa saja yang bisa mengurangi iman ya menodai bahkan bisa membatalkan iman ini semua silsilah rata mata rantai ya nikmat terbesar iman iman itu apa koulun wa amalun wa'tiqat bisa tambah bisa kurang yazid wayangqus yazid bita'ah wayangqus bil ma'asya bertambah dengan ketaatan berkurang dengan ma'asya bahkan bisa hilang dengan kufur syirik dan yang sederajat dengannya ya bisa hilang iman kita baik bentuk kekufurannya adalah keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan ada keyakinan yang itu akan menghancurkan iman kita menghapus iman kita seperti meyakini ada yang berhak diibadahi selain Allah hancur sudah imannya batal imannya ya meyakini Allah punya anak hancur imannya batal imannya Allah punya istri atau dia meyakini sesuatu yang Allah menyatakan Allah tidak begitu contohnya Allah nggak zalim dia bilang ah Allah itu zalim Allah nggak adil batal imannya walaupun nggak pernah ngomong cuman berkeyakinan tapi keyakinan ini akan membatalkan keimanan karena dia bertentangan dengan apa yang Allah ceritakan tentang dirinya Allah satu dia meyakini nggak Allah nggak cuman satu ada lagi yang lain batal juga imannya demikian juga ucapan ada ucapan-ucapan yang itu bisa memang merusak dan menghapus iman ya melafatkan apa yang diakini itu akan menghapuskan iman juga mencela menghina Rasulullah menghina aturan Allah melecehkan simbol-simbol keislaman istihza biddin secara lisan ya itu juga merusakkan pembatal pembatal iman demikian juga perbuatan-perbuatan ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan oleh para ulama kita sebagai perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam contohnya melecehkan sesuatu yang tertulis disitu kalamullah diinjak atau dibuang di tempat-tempat yang kotor ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai pembatal iman jadi untuk bisa istiqomah kita harus waspadai yang begini-begini artinya kita mesti ngaji aja ma'ah ya mesti ngaji belajar tauhid yang bener apa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tauhid dan apa yang bisa merusak tauhid kita merusak iman kita karena jangan sampai kita sudah capek-capek beramal ternyata kita melakukan salah satu pembatal iman dan ternyata iman kita ini di cancel sama Allah dihapus amal ibadah kita kami hadirkan amal-amal mereka yang besar-besar di dunia itu kemudian kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan tidak ada artinya Allah sangat mudah untuk menghapus amal kita kalau kita macam-macam beramal yang gak ikhlas masih kesusupan syerik Allah gak butuh sama sekali sama amal soleh apalagi amal gak soleh amal soleh Allah gak butuh Wallahi Allah gak butuh sama amal soleh Allah sendiri yang bilang bukan anak yang bilang Allah mengatakan di surah Al-Ma'idah kalau gak salah ayat yang mewajibkan haji itu 96-97 Al-Ma'idah itu siapa yang ingkar dengan kewajiban ini maka sesungguhnya Allah maha gak butuh kepada alam semesta alam semesta ini jinnya manusianya nabinya ibadah-ibadah mereka semuanya Allah gak butuh makanya dalam hadith kudsi Allah mengatakan Hai Bani Adam kalau lah kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir jinnya dan manusianya semuanya memiliki hati yang paling bertakwa kayak Rasulullah semua ketakwaannya ibadahnya kayak Rasulullah semua tidak sedikitpun menambah kekuasaanku itu ibadah kalian ketakwaan kalian itu sedikitpun tidak menjadikan aku lebih berkuasa sebaliknya walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma nakasadhalika mimulki syai'ah kalau lah kalian itu kekafirannya maksimal semua kayak iblis semua atau siapa yang lebih kafir dari iblis barangkali ada fir'aun semua jin pertama sampai jin terakhir fir'aun semua manusia pertama semuanya fir'aun semua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikitpun berarti Allah tidak butuh sama ibadah kita Allah tidak butuh sama kita dan semua yang kita lakukan Allah tidak butuh apalagi kalau sudah tidak jelas amalnya amal soleh saja tidak butuh kok oleh karena itu kita mesti hati-hati terhadap diri kita sendiri jangan sampai kita sudah capek-capek beramal tiba-tiba hapus sirna karena kita tidak mengerti syarat diterimanya amal kita tidak mempertahankan iman kita jadi untuk bisa mempertahankan iman kita mesti waspadai yang bisa membatalkan iman ini yang bisa mengurangi dan merusak iman ini makin banyak yang kita ketahui tentang pembatal iman perusak iman dan kita bisa menjauhinya maka makin terjaga iman kita makin kita tidak tahu tentang itu maka makin besar ancaman yang akan merusak iman kita atau bahkan membatalkan iman kita nah barangkali itu inti dari kajian kita pada malam hari ini barangkali ada yang masih kurang jelas mau ditanyakan terima kasih 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 pertanyaan apakah tidak ada nekmat yang besar selain iman dan beragama Islam dan mempertahankan iman kalau nekmat yang besar selain ini ada tapi yang lebih besar tidak ada diantaranya adalah nekmat waktu luang dan kesehatan dalam hadis sahih Nabi mengatakan nekmatani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal farag ada dua nekmat yang biasanya orang-orang itu merugi karena tidak pandai memanfaatkannya kesehatan dan waktu luang jadi kalau tanya ada ada nggak nekmat besar selain iman ada tapi yang lebih besar nggak ada semuanya di bawahnya iman bagaimana mempertahankan keimanan dalam situasi sekarang ini ya tadi kan udah dijelasin ngantuk ya nyima nggak kajiannya kan udah dijelasin harus ngaji harus belajar ya bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan iman pelajari apa yang Allah perintahkan karena ketika kita kita laksanakan perintah Allah iman kita naik pelajari juga apa yang Allah larang karena ketika kita jauhi larangan Allah iman kita naik kalau perintah nggak dilaksanakan kalau larangan tidak dijauhi iman kita turun pelajari juga pembatal-pembatal Islam pembatal-pembatal iman kemudian hindari itu caranya kita untuk mempertahankan iman nikmat terbesar adalah dilahirkan sebagai muslim bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan dengan keadaan keluarga kafir sehingga mereka menjadi kafir sedangkan kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh keluarga siapa ini syubhat ini ya syubhat berhubung antum sudah dengar nggak boleh ada yang ngantuk nanti kalau nggak paham jawabannya jangan salah kenana ya jawabannya catat baik-baik ya penting ini jawabannya nggak ada siaran ulang taib Allah maksa kita jadi orang kafir nggak maksa nggak nggak kan taib sesuatu yang kita tidak dipaksa tapi kita diberi pilihan wahadaynahun najdain kata Allah Allah sama-sama memberikan kita ini potensi ada potensi untuk berbuat baik ada potensi untuk berbuat fujur najdain najdul khairi wa syar potensi baik dan potensi jahat tidak dijadikan potensi jahatnya lebih besar dari baiknya enggak dua-duanya ada taib Allah ngasih orang kafir akal nggak nah dikasih akal nggak sama Allah kalau akalnya nggak fungsi tenang aja nggak akan diadab dia gairu mukallaf yang terlahir gila nggak waras ada gairu mukallaf tapi kalau waras kenapa nggak dipakai akalnya Allah kasih pendengaran nggak orang kafir dikasih nggak kasih mata nggak terus alesannya apa nggak mau masuk Islam apa alesan mereka orang tua saya kafir kan orang tuanya bukan kamu yang disuruh kafir sama Allah sebagaimana orang tuamu punya akal punya mata punya kuping kamu juga dikasih akal dikasih mata dikasih kuping kalau kamu ikut-ikutan orang tua salahmu salah agama bukan ikut-ikutan ya semua orang kafir itu dalilnya apa ngikutin nenek moyang dan Allah tolak semua itu dalil itu betul loh bukan ada yang ngomong Allah yang ngomong dalam surat Al-Baqarah ada di surat Luqman juga ada Ketika dikatakan kepada mereka ikuti dong apa yang Allah turunkan jawab mereka enggak kami mau ngikutin apa yang kami dapetin dari nenek moyang kami dari leluhur kami itu yang kami ikuti pakai dong akalnya apa yang tetap akan diikutin walaupun nenek moyang mereka itu nggak ngerti apa-apa nggak dapat hidayah tetap diikuti juga berarti kan nggak mau pakai akal Allah kasih potensi Allah kasih sarana dan prasarana dia nggak mau pakai siapa yang salah ya dia yang salah ya jadi ini nggak bisa jadi nggak bisa jadi alasan kenapa orang kafir itu nikmatnya kalau kita lihat banyak Ustadz siapa bilang siapa bilang nikmatnya orang kafir banyak dia nggak paham aja ini nikmat yang sebenarnya itu apa paling yang dilihat duit ya nggak emang semua kenikmatan bisa didapat dengan duit kalau duit itu adalah jaminan kenikmatan dunia kalau akhirat jelas bukan ya dunia aja deh mestinya orang kaya nggak ada yang stress orang kaya nggak ada yang bunuh diri kok banyak orang kaya stress bunuh diri berarti duit bukan jaminan kenikmatan apa perbedaan iman dan islam ada kalanya tidak ada bedanya tapi ada kalanya ada bedanya tergantung kalau iman dan islam itu disebutkan dalam rangkaian satu rangkaian contohnya dalam ayat kolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna orang-orang badui itu mengatakan kami telah beriman katakan katakan wahai rasulullah kalian jangan bilang kami telah beriman bilang aja kami baru masuk islam kalau disebutkan dalam satu rangkaian begini disebutkan iman atau kata kerjanya yang terbentuk dari kata-kata iman ini kadang al-iman kadang aminu kadang amanna mu'min atau islam aslimu atau muslim maka iman adalah rukun iman yang enam keyakinan-keyakinan kaitannya sedangkan islam adalah amalan-amalan syahadatin, sholat, zakat, shawm dan haji tapi kalau disebutkan salah satunya ya ayyuhalladzina amanu ya ini juga meliputi orang-orang islam meliputi rukun iman dan rukun islam gak ada bedanya sama aja ini wa aslimu lahu islamlah kalian kepada Allah ya juga disuruh beriman juga jadi bisa sama bisa beda contohnya dalam hadith jibril disebutkan iman akbirni anil islam berarti islam tidak sama dengan iman karena dalam satu narasi disebutkan tapi kalau salah satunya saja berarti yang lain adalah sinonimnya dia gak ada bedanya bagaimana cara mengatasi ketika iman turun caranya perhatikan apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang diharamkan yang wajib jangan ada yang ditinggalkan yang haram jangan ada yang dikerjakan itu minimalisnya orang mau selamat minimal kalau lagi turun imannya yang wajib pertahankan dan yang haram jangan dilanggar artinya kalau yang sunnah ditinggalkan masih gak apa-apa yang penting jangan yang wajib yang ditinggalkan paham ya artinya kalau yang makroh dia kerjakan masih gak apa-apa yang penting jangan yang haram yang dikerjakan itu kalau iman kita lagi turun minimalnya seperti itu kalau sedang turun biar gak tambah turun kita cari teman-teman yang bisa menyemangati kita untuk beribadah apakah ada nikmat di dalam kubur ya ada nikmat kubur itu termasuk bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana siksa kubur itu juga ada ya diantara dalil nikmat kubur siksa kubur adalah surah yasin itu kalau bukan di surah apa tentang Fir'aun ketika Allah menceritakan tentang apa yang dialami Fir'aun keluarganya Fir'aun yang kafir-kafir itu sama Allah tiap hari dua kali siang dan pagi dan sore dia disuruh menonton nar diazab disiksa dengan melihat kengerian-kengerian neraka dan ketika terjadi hari kiamat adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab berarti yang tadi azab bukan azab yang tadi mereka alami sebelum terjadinya hari kiamat ya di alam barzah di alam kubur itu azab tapi nanti setelah kiamat dimasukkan azab yang lebih ngeri lagi berarti azab kubur ada gak? ada wadah ya bagaimana menghadapi istri yang suka menjawab suami istri yang suka mengatur suami susah ini jawabnya susah ini karena kasusnya macam-macam alasannya dia begitu apa saya gak tahu ini yang memicu ini apa tapi ini saya bukan belain istrinya enggak ya cuman pengalamannya juga pernah dialami oleh sahabat nabi Sayyidina Umar al-Khattab mengatakan begini Kuna ma'asyaro Quraish kaumun neglibun nisa kami ini orang-orang Quraish ini laki-laki Quraish ini adalah laki-laki yang bisa menundukkan istri-istrinya falamma ji'na al-Madinah fa'idha bil-ansar kaumun taglibuhum nisa'uhum sesampainya kami di Medina hijrah ternyata orang-orang ansar itu kebalikannya kami dia di diatur-atur sama istrinya fatafiqat nisa'una ya'khuduna min nisa'il ansar akhirnya lama-kelamaan istri-istri kami ini ikut daurah sama istri-istrinya orang ansar ini akhirnya dia ketularan faghadibtu alam ra'ati yauman faraja'atni fa'angkartuha suatu ketika aku marah sama istriku kata Umar eh dia yang jawab aduh sejak kapan kau berani bantah gitu kok berani-berani gak kau bantah dijawab lagi sama istrinya lah kamu kenapa keberatan dibantah itu istri-istri Nabi diamin Rasulullah seharian kaget Umar dengar jawaban ini karena ada diantara istri Nabi yang itu siapanya dia ibn Atuh hafsah kalau dibilang istri-istri Nabi diamin Rasulullah bikin ngambek Rasulullah berarti jangan-jangan hafsah salah satunya artinya itu sesuatu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ya disikapi dengan bijak saja Nabi pernah diambekin sama istri-istrinya mereka semua minta nafkahnya ditambah Nabi belum bisa mereka mendiamkan Rasulullah mendiamkan Rasulullah sebagai suami mereka bukan sebagai Rasulullah ini beda kasusnya kalau sampai membuat marah Rasulullah sebagai Rasulullah wah itu besar itu masalah serius tapi kalau membuat marah suaminya itu lebih ringan karena ini kasusnya bukan menentang Rasul tapi menentang suami harap dibedakan ya kebetulan suaminya adalah Rasulullah makanya ketika Umar ibn Khattab menasehatin hafsah dimarah-marah itu hafsah itu atugadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awata'u alaihi wasallam awata' manina awata' manina Kamu jangan minta Macem-macem ya sama Rasulullah Jangan minta ini Minta itu, mintanya sama aku aja Rasulullah gak punya Jangan diminta-mintain, mintanya sama aku Ini mertua luar biasa ini Gak kayak mertua hari ini Dikompori malah itu Suamimu memang itu Pelit suamimu Enggak Makanya Imam Al-Bukhari mencantumkan hadith ini Dalam bab Babu mawa'idhotir rajuli Babu mawa'idhotir rajuli Fihakki zawjiha Mawidhotir rajuli ibnatahu Fihakki zawjiha Bab seorang Laki-laki menasehati Putrinya Untuk kepentingan suaminya dia Bukan kepentingan Untuk kepentingan semua, untuk kemaslahatan Suaminya, agar dia menunaikan Hak suaminya, jangan ganyang suami Ini umar menasehati hafsa Kenapa kamu merasa aman Dari murka Allah Gara-gara membuat murkanya Nabi Kamu jangan minta macam-macam Mintanya sama aku aja Minta apa terserah sama aku Mintanya Dan kamu jangan ikut-ikutan Sainganmu itu Aisyah itu Bukan sama-sama istrinya Rasulullah Nanti Aisyahnya ngalem-ngalem Kamu ikut-ikutan ngalem Eh Aisyah lebih dicintai Daripada kamu Nabi bisa lebih sabar Sama Aisyah Belum tentu bisa sabar sama kamu Jadi intinya Ini alasannya apa dulu ini Kalau gak jelas alasannya ya Kita gak bisa Ngasih solusi Apakah istri-istri kaum Quraish Menunduk karena ada tawaran Maksudnya apa ini Anak gak paham Apa ciri-ciri rusaknya iman seseorang Ya banyak maksiat Melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar Perbuatan kufur itu imannya rusak Baik dosa-dosa yang dilakukan dengan Lisannya dia atau dengan Perbuatannya dia Bagaimana cara kita bersyukur Atas nikmat yang sudah Allah berikan Walau pada akhirnya selalu merasa kekurangan Ya ini belum bersyukur Ya Kalau merasa kekurangan terus itu belum bersyukur Wong yang sudah didapat saja Belum disyukuri kok Masih kurang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa Wa in ta'uddu ni'matollahi La toh suha Kalau kalian itu berusaha untuk menghitung Mengetahui berapa banyaknya nikmat Allah Kalian gak akan sanggup Saking apa Saking banyaknya Sedangkan untuk Men syukuri itu Itu pertama kita mesti tahu apa sih nikmat yang kita akan syukuri Kalau nikmatnya aja kita gak tahu persis berapa banyak Pasti kita gak mungkin bisa menunaikan syukur Pasti masih ada nikmat-nikmat yang kita lupa Pasti itu Kok masih kurang gitu loh katanya Nah ini yang sudah ada aja belum Belum genep disyukurinya kok masih kurang Cara bersyukur terhadap nikmat Tiga macam kata Ibn Al-Qayyim Pertama Dia utarakan dengan lisannya Dia akui Dengan Alhamdulillah Atau ini termasuk nikmat Allah Dia puji Allah Atas nikmat ini Kemudian dia akui dalam hatinya Ini syukur dengan lisan Dengan mengucapkan pujian Pengakuan Hadha min fadli Rabbi Ini adalah dari karunia Allah Dengan mengakui dalam hati Yang kedua Dan dengan menggunakan nikmat itu Untuk keriduan Allah Dan betap Mau kayak apapun Dia mengamalkan syukur Dia harus yakin Dia belum menunaikan Kewajiban syukurnya Pasti masih ada banyak nikmat Yang dia belum bisa syukuri Dia harus yakin itu Jangan pernah merasa sudah lunas Gak ada orang yang bisa lunas itu Gak ada Gak ada orang bisa lunas Karena ketika dia mau beribadah Dalam rangka bersyukur Dia butuh nikmat lagi Minimal dia nikmatnya apa yang dia butuhkan Nikmat hidup Nikmat bukan hidup Saya mau mensyukuri ya Allah Seharian ini saya sehat Gak sakit Dengan cara apa? Ya dengan cara Sholat Atau mengucap Alhamdulillah Atau ini ada kelebihan rezeki Anah sedekah Ini semua perlu nikmat baru Supaya kita bisa bersyukur Perlu nikmat hidup Perlu nikmat iman Perlu nikmat sehat Perlu nikmat sempat Nikmat taufiq Jadi utangnya belum lunas Dia sudah ngutang lagi Jadi gak pernah ada Ceritanya kita ini Menunaikan semua Mensyukuri semua nikmat Allah Bagaimana Seorang berhijrah ke sunnah Karena wanita Apakah dia harus Memperbarui niatnya Karena dalam hadith Dikatakan seseorang Akan dibalas amalannya Sesuai niatnya Iya Dia istighfar Kalau awalnya Dia meniatkan untuk itu Dia istighfar kepada Allah Dia minta ampun kepada Allah Mudah-mudahan dengan begitu Dia tetap mendapatkan Pahala hijrahnya Apakah Kejadian Nabi Adam Diusir Dari surga Akan terjadi lagi Dengan ahlul surga Setelahnya Enggak Kata Allah Ahlul janah itu Tidak akan dikeluarkan lagi Ya Kalau ahlun nar Masih ada yang keluar Dari neraka Yang masih beriman Kalau ahlul janah Begitu masuk Tidak akan keluar lagi Janjinya Allah Allah tidak akan mengingkari Janjinya Anak bekerja di Perusahaan besar Di gaji besar Tapi anak Selalu merasa Kurang bersyukur Dan setiap Kajian Fikiran anak Selalu kekerjaan Dan tidak fokus Apakah lebih baik Saya berhenti Apakah bekerja Serabutan Lebih baik Jika lo bisa Lebih fokus Ya Antum istikhorah dulu Antum istikhorah dulu Minta Supaya Allah Pilihkan yang terbaik Apakah tetap Dalam pekerjaan itu Atau beralih Ke pekerjaan lain Setelah itu Antum melakukan Apa yang Antum ingin lakukan Karena itu Sudah dipilihkan oleh Allah Ini ada Beberapa hadiah Satu dua Taib Ini baginya Piyah ini Quiz Yang mau menjawab Angkat tangan dulu Jadi jangan langsung Jawab Angkat tangan dulu Nanti anak tunjuk Baru dia Menjawab Siapa yang bisa Menyebutkan Apa definisi Iman Menurut Ahlu sunnah Panitia Panitia Tidak boleh Tidak apa-apa Panitia Panitia Tidak juga Berhak menjawab Fadal Siapa yang bisa Menyebutkan Dalil Tentang Nikmat Yang terbesar Ada banyak dalilnya Dalam Al-Quran Ada Salah satunya Aja Ayatnya terkenal Banget tadi Fadal Nanti gantian Tidak apa-apa Fadal Lantum dulu Al-Yawm Al-Yawma Akmatu Lakum Dinakum Wa At-Mam Tu Wa At-Mam Tu Alaikum Ni'amati Wa Waradhi Waradhi Itu Lakumul Islama Dinah Yaudah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Inna Dinah Indallah Islam Kayaknya Anak Gak sebutkan itu Ayat itu Betul Cuman Wajhud Dilalahnya Dimana Antum Bisa jelaskan Dari sisi Mana Itu Menjadi Dalil Tentang Nikmat Terbesar Karena Hanya Islam Yang Diterima Di Sisi Allah Selain Islam Gak Diterima Sya Allah Tayyip Labas Kasihkan Tayyip Ada lagi Dalil Surat Al-Ma'idah Itu Yang Bisa Menyebutkan Maknanya Tidak apa-apa Al-Ma'idah Ayat 36 37 Tidak ada yang ingat Innal Lathina Berupa apa itu Berupa Orang 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 Kampir Ini Berikutnya Dengan Seluruh Pertanyaan Bahkan Dua Pertanyaan Tapi Ahsan Barakallahu Apa Apa yang akan Didapatkan Oleh Orang Yang Menghadiri Majlis Ilmu Di Masjid Ada Empat Hal Nah Sudah Sebutkan Dulu Jangan Nawar Dulu Bayar Belum Sudah Nawar Pertanyaan Rahmat Allah Naungi Malaikat Sudah 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 Siapa yang bisa melengkapi Melengkapi Bukan ngulangi Melengkapi Yang kurang apa Jadi Kurang dua lagi Apa Eh sudah Rahmat Sudah Rahmat Sama Malaikat Sudah Enggak ada Tadi Itu Yang pertama Lupa Yaudah Enggak Bapalah Ada Satu Tadi Yang belum Yaudah Taib Sisanya Tiga Sisanya Ini Siapa yang Bisa Menyebutkan Tiga Dari Pembatal Iman Yang bisa Membatalkan Iman Seseorang Nah Syirik Apa Mencelah Rasulullah Satu lagi Yaudah Gak apa-apa Dua Tiga Lumayan Taib Apalagi Apalagi Tentu Bukan soalah Panitia Taib Anda Tanya Pertanyaan Di luar tema Sebutkan Lima Dari Nama Istrinya Rasulullah Angkat tangan Dulu Tapi Lima Loh Enggak Banyak Loh Cuma Lima Ya Pak Aisyah Siapa Khadijah Dua Hafsah Tiga Maimunah Empat Satu Lagi Pak Siapa Ha Sumaya Ha Enggak Dengar Yaudah Empat Enggak Bapak Ini Pertanyaan Terakhir Sebutkan Nama Anak-anak Rasulullah Empat Nah Masya Allah Umukul Anaknya Rasulullah Ibrahim Betul Siapa Kasim Fatima Satu lagi Bukan Umukul Eh Betul 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 Udah Ngetes Saja Baik Jadi Umukul Sum Itu ada Anaknya Rasulullah Ada juga Cucunya Rasulullah Cucu beliau Dari Fatima Ada yang Namanya Umukul Sum Sebab Anak beliau Ada yang Namanya Umukul Sum Yang lain Zainab Dan Ruqayyah Tayyip Oh Ada ini Masya Allah Satu lagi Ternyata Sebutkan Siapa Nama Paman Rasulullah Yang Muslim Dua Paman Rasulullah Yang Muslim Ya Ya Hamzah Dan Abbas Masya Allah Kalau yang kafir Siapa Abu Talib Abu Jahl Bukan Awur Antum Itu mah Pelajaran SD Itu Abu Lahab Bukan Abu Jahl Ya Fadal Udah Habis Baik Barakallahu Fikom Anak Ucapkan Jazakum Allah Khairan Kepada Panitia Dan Kepada Antum Semua Serta Akhawat Akhawat Yang Ada Di Belakang Adik Adik Semua Mudah Mudahan Kajian Kita Bermanfaat Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Rupi Hamdik Asyadu Anla Ilaha Antas Tawafir Kawatu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Abarakatuh